Selain menimbulkan masalah kesehatan, bencana kabut asap di Riau pun mengganggu aktivitas perekonomian warga. Warga Muara Sako yang mayoritas bekerja sebagai nelayan di sungai Kampar, kesulitan mencari ikan karena jarak pandang tertutup asap. Padahal biasanya pagi hari mereka sudah mulai mengarumi sungai. Namun akibat kabut asap, mencari ikan jadi lebih telat. Jika kabut asap mulai meredah siang hari, mereka mulai mendayung sampannya di sungai. Kabut asap pun mengurangi tangkapan ikan mereka. Wah, sangat terdampak juga. Karena di sekelilingnya mungkin rata-rata desa di sini terkena titik api juga. Termasuk di Warga Sako ada juga titik api, tapi Alhamdulillah sudah padam juga. Dampaknya yang pertama, anak-anak di sini banyak juga yang sakit. Termasuk juga mungkin orang tua. Serta mata pencarian masyarakat di sini. Di sini rata-rata nelayan, Pak. Lebih kurang 85 persen atau 90 persen. Jadi di dalam pergi menangkap ikan, ketika pagi hari itu kabutnya sangat tebal sekali. Jadi untuk melihat itu tak nampak, Pak. Jadi perlu mungkin agak siang sedikit untuk menangkap alat ikan. Sebetulnya ya menurun lah, Pak. Karena ketika masyarakat itu dia menangkap sekitar jam 9, kadang-kadang ikan itu, alat ikan itu pagi itu kan sudah masuk. Tapi karena mungkin terlambat dilihat, dia bisa jadi nanti hilang. Tim aksi cepat tanggap singgah di wilayah Morasako. Menemui ratusan warga nelayan terdampak kabut asap. Tim ACT mengirimkan sejumlah bantuan paket pangan untuk sekitar 70 kepala keluarga terdampak. Selain itu, ACT juga mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan. serta memberikan obat yang diperlukan warga, juga masker untuk mencegah dari kabut asap. Rata-rata yang dikuluhkan warga adalah batuk-batuk dan sesak nafas. Dan ini berbagai macam, ada yang dari anak-anak, dewasa, ibu-ibu, dan bapak-bapak juga. Hampir 90 persen pasien mengeluhkan datang dengan peluhan demam, batuk, pilek, yang di mana batuk pileknya ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Ada berhubungan dengan kabut asap. Akibat kabut asap ini adalah rata-rata pasien di sini mengeluhkan atau terjangkit penyakit yang dinamakan ispa. Hingga Kamis 26 September 2019, Alhamdulillah beberapa kali hujan mulai turun di sejumlah wilayah Riau. Meski begitu, warga harus tetap waspada. Pasalnya hujan kabut asap ini akan menimbulkan masalah baru berupa potensi hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas yang terkandung dalam proses kebakaran hutan. Bertemu dengan partikel uap air dan bereaksi menjadi senyawa asam lemah serta asam kuat. Senyawa asam kuat inilah yang berbahaya. Dapat menyebabkan iritasi kulit, bahkan sampai luka bakar, serta gangguan penyakit paru dan jantung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.